Donat kentang yang sangat empuk dan rasanya juga sangat enak. Ini cocok untuk dijual lagi. Kalau di tempat saya, donat kentang itu terbilang lebih mahal dibandingkan donat biasa. Harganya bisa dua kali lipat, karena katanya cara membuatnya itu susah-susah gampang. Selain itu, untuk biaya operasional dan juga bahan bakunya lebih mahal. Kali ini saya akan berbagi mengenai resep donat kentang yang sangat praktis, mudah dan juga rasanya sangat enak. Serta sangat empuk dan ini layak untuk dijual. Cukup diberi topping, sudah bisa dijual. Pastikan nonton video ini sampai habis. Siapkan bahan-bahan terlebih dahulu. Ada setengah kilogram kentang, dan juga 7 sendok makan gula pasir, serta 100 gram margarin, dan juga permifan. Permifan ini saya menggunakannya setengah bungkus, tapi jika teman-teman ragu, bisa ditakar menggunakan 1 sendok makan. Dan ada 500 gram tepung terigu protein tinggi, 2 butir telur ukuran sedang, juga setengah sendok makan garam halus. Kupas kentang terlebih dahulu, cuci bersih, kemudian dipotong menjadi 4 bagian. Rebus kentang di atas airnya mendidih sampai empuk. Kentang ini bisa direbus, bisa juga dikukus, tapi saya lebih suka direbus. Tiriskan terlebih dahulu, sampai tidak menyisakan air sedikitpun. Kemudian, pindahkan ke dalam wadah yang cukup besar, lalu lumatkan menggunakan garpu, atau menggunakan gelas seperti ini. Tipsnya, untuk kentang ini harus dilumatkan benar-benar halus, jangan sampai menyisakan gumpalan. Jadi, harus dipastikan benar-benar halus, untuk teksturnya lebih lembut. Tambahkan gula pasir, kemudian tambahkan margarin, oh ya, ini untuk resep lengkapnya, sudah saya sertakan di description box di bawah video ini. Dan juga saya sertakan di sini, bisa langsung di screenshot, untuk memudahkan di kemudian hari bisa rekop. Semua bahan-bahan yang tadi dicampur menjadi satu. Dan diaduk sampai semuanya tercampur, kemudian tambahkan permifan, ini setengah bungkus, atau setara dengan satu sendok makan. Setelah permifannya sudah masuk ke dalam adonan, ini harus cepat-cepat diaduk, atau dicampur semuanya, hingga menyatu. Terakhir, tambahkan tepung terigu secara bertahap, lalu lanjut untuk mencampurnya. Nanti setelah dirasa sudah mulai agak keras untuk adonannya, maka boleh diuleni menggunakan tangan, agar bisa kalis dengan mudah dan cepat. Diuleni terus sampai adonannya jadi tidak lengket, dan juga jadi terasa ringan. Ini untuk proses uleninya, saya kurang lebih 15 menit, tapi menggunakan kecepatan yang cepat ya. Selanjutnya, diamkan adonan terlebih dahulu, dan tutup menggunakan tutup yang kedap udara selama kurang lebih 30 menit. Jika ragu dengan penutupnya, maka boleh dilapisi menggunakan kain yang sudah dibasahi, lalu diperas terlebih dahulu. Ini setelah 30 menit, hasilnya ngembang banget, jangan lupa setelah itu dipencet-pencet lagi, agar gasnya bisa keluar. Selanjutnya, sediakan loyang dan olesi minyak sayur secara merata, agar nanti ketika adonannya diletakkan di atas loyang tersebut tidak lengket. Lanjut kita bentuk adonan dengan cara dipencet-pencet, ini caranya kurang lebih sama seperti membuat pentol bakso. Lalu dipencet dengan ukurannya, pakai perkiraan saja untuk besarannya. Tapi, kalau teman-teman mau menjualnya, pastikan untuk ukurannya itu harus betul-betul sama besarnya. Karena ketika nanti ada yang besar, ada yang kecil, ntar tampilannya kurang bagus dan bisa rugi di harga jualnya juga. Karena otomatis yang lebih besar akan menggunakan adonan yang lebih banyak. Tutup kembali menggunakan kain agar adonannya tidak kering. Kemudian, panaskan minyak di atas teflon atau wajan menggunakan minyak yang cukup banyak. Lalu, beri lobang pada donatnya menggunakan tangan yang sudah diberi tepung terigu, agar pada saat membuat bentuk lobang di tengahnya donat tidak lengket. Khusus donat kentang, apalagi jika menggunakan kentang yang cukup banyak, untuk tampilannya ketika masih berbentuk adonan seperti ini memang terlihat kurang mulus. Tapi nanti ketika sudah digoreng, maka akan terlihat mulus seperti donat pada umumnya. Selanjutnya, kita goreng menggunakan api sedang cenderung kecil. Lalu, jangan lupa untuk lobangnya juga harus diberi bentuk seperti ini menggunakan tusuk sate atau sumpit yang stainless. Lalu, digoreng sampai warnanya kuning keemasan seperti ini. Lanjut, goreng semua adonan sampai semuanya selesai. Bisa dilihat di sini, untuk tampilannya sudah mulai kelihatan. Padahal tadi, pada saat masih berbentuk adonan, kelihatan agak ada kasar-kasarnya gitu ya. Teksturnya tidak terlihat mulus. Tapi ketika sudah terkena minyak dan juga sudah mulai ngembang lagi, maka sudah kembali terlihat mulus. Ini dia untuk hasilnya bisa jadi sebanyak ini. Tapi sebenarnya, sebagian sudah dimakan duluan saat baru pertama kali digoreng. Karena donat kentang ini sebenarnya jika dimakan pada saat masih hangat, rasanya itu enak banget, renyah-renyah gitu ya. Kalau mau dijual, cukup diberi topping sesuaikan dengan selera atau buat topping semenarik mungkin lalu bisa dijual dengan harga jual yang lebih mahal dibandingkan donat biasa. Kalau di tempat saya, donat kentang itu per bijinya harganya Rp 8.000, sedangkan kalau donat-donat biasa harganya Rp 3.000. Itu kalau di daerah saya, karena saya tinggal di Indonesia bagian tengah dan kebetulan harga makanan di sini mahal banget. Baiklah, itu saja. Jangan lupa, jika suka dengan videonya, beri dukungan dengan klik like dan share serta subscribe agar tidak ketinggalan dengan resep-resep berikutnya. Terima kasih banyak sudah menonton videonya sampai habis. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton!